Komplotan perampok bersenjata tajam yang kerap beraksi di bahu jalan tol Jakarta Cikampek dibekuk polisi. Komplotan itu diburu kepolisian setelah menyasar mobil yang ditumpangi wanita tunarungu dan menggasak harta bendanya. Panik dan ketakutan, sopir mobil pikap yang menjadi korban perampokan berusaha mencari pertolongan sembari merekam seorang perampok yang dengan santainya pergi dari TKP dengan membawa barang rampasannya. Korbannya selain sopir adalah seorang perempuan tunarungu yang menjadi penumpang mobil pikap itu. Perampok yang berjumlah dua orang itu mengancam korban dengan senjata tajam dan berampas dua unit ponsel dan kalung emas seberat 4 gram. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 19 Februari di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur. Saat itu, mobil pikap menepi di bahu jalan untuk memperbaiki terpal yang lepas dari ikatannya. Dua minggu pasca peristiwa itu, polisi dari unit reskrim Polsek Makastar, Jakarta Timur menangkap dua pelakunya. Seorang pelaku ditangkap di Koja, Jakarta Utara, sedangkan pelaku lainnya ditangkap di sekitar TKP. Kita lakukan observasi ke lapangan, menemukan titik TSK bersembunyi di Kampung Bahari. Kita berhasil menangkap kedua pelaku tersebut. Untuk barang bukti yang ada di tangan pelaku, satu buah handphone yang dicuri milik korban. Untuk kemas dan handphone, satunya lagi sudah dijual oleh pelaku. Terima kasih telah menonton!